iPhone terbaru dikabarkan tengah mengerjakan model iPhone generasi berikutnya. Dari beberapa kabar yang beredar, ada laporan terkait perubahan besar yang akan diibawa generasi iPhone terbaru itu, terutama dalam hal layar dan desain ponsel. Sebelumnya, dikatakan bahwa model iPhone 14 Pro akan menghilangkan notch. Sebagai gantinya, iPhone 14 Pro akan memiliki lubang punch hole untuk kamera depan, sementara sensor untuk Face ID disembunyikan di balik layar. Menariknya, dari kabar terakhir terkait iPhone 14 Pro, Apple dikabarkan telah memilih desain iPhone 14 Pro yang akan hadir dengan dua lubang di atas layar. Sebuah laporan baru yang datang dari ROS yang dari Display Supply Chain Consultants, yang memiliki rekam jejak yang baik terkait bocoran, mengungkapkan bahwa Apple iPhone 14 Pro akan memiliki satu lubang berbentuk pil dan satu lubang lainnya untuk sensor. Ini pertama kalinya Apple menghilangkan notch untuk sensor yang menghadap ke depan sejak peluncuran iPhone X pada 2017. Sejak itu, perusahaan tersebut membuat beberapa perubahan kecil pada notch. Misalnya, notch pada seri iPhone 13 yang lebih baru, panjangnya sedikit lebih pendek dari pendahulunya. Apple diperkirakan akan meluncurkan empat model untuk seri tersebut, meliputi iPhone 14 dengan layar 6,1 inci, iPhone 14 Max dengan layar 6,7 inci, iPhone 14 Pro dengan layar 6,1 inci, dan iPhone 14 Pro Max dengan layar 6,7 inci. Jika laporan tersebut dapat dipercaya, maka model iPhone 14 Pro akan datang dengan lubang punch hole untuk menampung kamera depan, bukan notch di bagian atas layar. Selain itu, perangkat tersebut diharapkan hadir dengan konfigurasi kamera yang ditingkatkan serta fitur layar dan pemrosesan yang ditingkatkan. Adapun harga, rumor terbaru menunjukkan bahwa iPhone 14 Pro akan dibanderol mulai dari $1.099, Amerika, 15 jutaan rupiah, sedangkan Pro Max akan memiliki harga mulai dari $1.199, Amerika, 17 jutaan rupiah. Di sisi lain, model iPhone 14 standar diharapkan memiliki harga $799, Amerika, 11 jutaan rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.